Mahasiswi Unip Asal Lahat tewas kecelakaan di Rawamakmur, Kota Bengkulu Kecelakaan mau terjadi di kawasan Rawamakmur, Kota Bengkulu pada Kamis 13 Oktober 2022 Kecelakaan menewaskan Nurul Asi Handayani yang berusia 21 tahun yang merupakan Mahasiswi Universitas Bengkulu Dari data yang ada pada TKP Nurul, korban kecelakaan merupakan warga desa Pajarbulan Kecamatan Tanjung Sakti Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan Dari informasi sementara yang didapat Tribun Bengkulu.com, ternyata dalam kecelakaan ini Nurul tidak sendirian Nurul melaju dari arah Unip menuju ke arah Rawamakmur dengan menggunakan sepeda motor dan berboncengan dengan temannya yang bernama Elzan Kurniawan Nurul dan Elzan merupakan Mahasiswi Semester 7 Program Study Pendidikan Biologi Fakultas Keguruhan dan Ilmu Pendidikan FKP Unip Kabarnya mereka berangkat berdua untuk melakukan penelitian Ungkap salah satu mahasiswa Unip usai melihat jenazah Nurul di Rumah Sakit Bayangkara Kota Bengkulu pada Kamis 13 Oktober 2022 Namun hingga berita ini ditulis belum diketahui apa penyebab dari kecelakaan yang meregang nyawa Nurul itu Kasus ini juga sudah ditangani oleh pihak kepolisian dari Polres Bengkulu untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan Kalau penyebabnya kami belum tahu kata salah satu teman Nurul Sementara itu jenazah Nurul dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Bengkulu pagi ini sekitar pukul 10 Wibuari Jenazah sendiri dibawa menggunakan mobil pick-up berbarengan dengan Elzan yang berboncengan dengan Nurul Ya, tadi dua orang dibawa ke sini dengan mobil pick-up yang cewek sudah meninggal dan yang cowok dibawa ke UGD Ujar salah satu satpam Rumah Sakit Bayangkara Kota Bengkulu Untuk Nurul sendiri saat ini sudah berada di ruang jenazah Sedangkan Elzan masih mendapat perawatan di instansi gawat darurat atau IGD Rumah Sakit Bayangkara Kota Bengkulu Kecelakaan maut di Bengkulu Jenazah Nurul mahasiswi UNIP dibawa ke lahat pakai ambulans Meninggalnya Nurul Asi Handayani yang merupakan mahasiswi Universitas Bengkulu akibat kecelakaan pada Kamis 13 Oktober 2022 sudah diketahui pihak keluarga Diketahui sesuai dengan identitas yang ada di tanda pengenalnya Nurul memang berasal dari Desa Panjarbulan Kecamatan Tanjung Sakti Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan Namun karena jarak yang jauh sehingga pihak keluarga tidak menjemput langsung jenazah Nurul di Rumah Sakit Bayangkara Kota Bengkulu Melainkan mereka hanya menunggu kedatangan jenazah Nurul di rumah yang siang ini sudah dibawa dengan menggunakan mobil ambulans Ambulans sendiri berangkat siang ini sekitar pukul 12.45 Wibuari dan kemungkinan akan tiba di rumahnya sekitar sore hari ini Ya saat ini jenazah sedang disiapkan untuk dinaikkan ke ambulans untuk dibawa ke Tanjung Sakti Lahat Ungkap Desi salah satu teman Nurul yang kebetulan tinggal sedaerah dengan korban Kebetulan di Universitas Bengkulu terdapat organisasi pemuda yang bernama Generasi Muda Tanjung Sakti atau Gematasti Termasuk juga Desi dan Nurul sebagai anggotanya Gemat Sakti inilah yang menghubungkan keluarga Nurul yang ada di Lahat Termasuk juga mengurus dan memfasilitasi pemberangkatan jenazah Nurul dengan mobil ambulans Tadi kita sudah hubungi keluarganya dan mereka sudah menyerahkan pemberangkatan jenazah Nurul ke Gematasti Mereka akan menunggu jenazah tiba di rumah Kata Desi Kronologi kecelakaan Kecelakaan mau terjadi di kawasan Rawamakmur, Kota Bengkulu pada Kamis 13 Oktober 2022 dan mengakibatkan Nurul Asi Handayani, Mahasiswi Universitas Bengkulu, dinyatakan meninggal dunia Dari data yang ada pada TKP, Nurul korban merupakan warga Desa Panjarbulan, Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan Dari informasi sementara yang didapat Tribun Bengkulu.com, ternyata dalam kecelakaan ini Nurul tidak sendirian Kronologi saat kejadian dirinya melaju dari arah UNIP menuju ke arah Rawamakmur dengan menggunakan sepeda motor dan berboncengan dengan temannya atas nama Elzan Kurniawan Nurul dan Elzan merupakan mahasiswi semester 7 program studi pendidikan biologi, fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Kabarnya mereka berangkat berdua untuk melakukan penelitian Ungkap salah satu mahasiswi UNIP usai melihat jenazah Nurul di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Bengkulu Pada Kamis 13 Oktober 2022 Namun hingga berita ini ditulis belum diketahui apa penyebab dari kecelakaan yang meregang nyawa Nurul ini Kasus ini juga ditangani oleh pihak kepolisian dari Polres Bengkulu untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan Kalau penyebabnya kami belum tahu, kata salah satu teman Nurul Sementara itu jenazah Nurul dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Bengkulu pagi ini sekitar pukul 10 WIB Jenazah sendiri dibawa menggunakan mobil pickup berbarengan dengan Elzan yang membonceng Nurul Untuk Nurul sendiri saat ini sudah berada di ruang jenazah Sedangkan Elzan masih mendapat perawatan di instalasi gawat darurat atau IGD Rumah Sakit Bayangkara, Kota Bengkulu Terima kasih telah menonton!